Intro Outline, ini outline-nya konteks yaitu tentang gereja saat itu dimana kontroversi ini terjadi, terus situasinya seperti apa dan tentang kedua toko ini terus isu-isu yang terkait dengan kontroversi itu seperti apa karena kontroversi ini tidak terjadi begitu saja ya di luar konteks ini bukan satu kejadian yang terpisah dari kejadian-kejadian lain isu-isu kontroversi itu apa saja dan perkembangannya seperti apa dan terakhir adalah pembelajaran dari kontroversi ini pertama tentang konteks kontroversi atau perseteruan atau apapun namanya ini terjadi di satu gereja yang berada di Amerika Serikat itu sekitar itu didirikan tahun 1936 oleh Gresham Machen itu nama gerejanya adalah gereja Ortodoks Presbyterian Church atau gereja Presbyterian Ortodoks jadi didirikan waktu itu oleh Gresham Machen itu teolog dari Princeton Theological Seminary nah Princeton ini waktu itu masih menganut paham yang Ortodoks jadi banyak-banyak dari itu dihasilkan banyak teolog-teolog Ortodoks dan mengikuti pola gereja asalnya itu dari Skotlandia mereka lebih banyak menganut ke kalau dari segi Apologi Getika itu lebih menganut ke Apologi Getika Evidentialist nah didirikan oleh Gresham Machen dan anggotanya itu Exodus dari PC USA jadi Presbyterian Church of USA nah mereka ini keluar karena adanya modernisme mereka keluar dari bentuk gereja sendiri yang masih Ortodoks atau masih dalam mungkin orang-orang terentu menggunakan kata fundamental ya fundamentalist dan gereja ini berpegang ketat pada Westminster Standards jadi Westminster Standards itu ada pengakuan iman Westminster terus ada katekis pusnya panjang ada katekis pus yang pendek dan juga ada kata gerejanya jadi itu dipegang kuat dan setiap pendeta itu diharuskan mengucapkan janji setia terhadap Westminster Standards dan jemaah tidak harus mengatakan setia jadi dalam gereja seperti ini ya pendekanya boleh saja misalnya berteologi reform dengan berpegang pada Westminster Standards tapi jemaahnya bisa punya pandangan yang lain pandangan yang berbeda oke itu gereja yang pada saat itu ya konteks gereja pada saat itu nah tadi seperti dibilang tadi Westminster Standards itu jadi semacam ADART lah yang harus dipatuhi dalam pengertian itu tapi ada hal tertentu yang memang tidak diatur tidak diatur diatur di situ tidak diatur dalam Westminster Standards misalnya ajaran tentang eskatologi eskatologi itu tentang zaman-zaman akhir lah itu kan ada premillennialisme, amillennialisme, segala macam jadi di situ orang bebas mau menganut eskatologi apapun terserah terus konsumsi alkohol juga tidak diatur di situ tidak ada pengaturan seperti itu dan lain-lain banyak lagi jadi di situ ada banyak keberagaman, ajaran, dan praktik dalam hal tersebut, hal-hal yang tidak diatur tersebut nah gereja ini bertradisi reform Skotlandia tapi mereka tetap menerima tokoh-tokoh reform dari Belanda mungkin karena pendidikan mereka di Princeton jadi tokoh-tokoh seperti Vantil dan beberapa yang lain itu tetap diterima di OPC mungkin karena itu, karena sama reform dan juga karena mereka itu berpendidikan di Princeton nah, sebelum OPC terbentuk sebenarnya Machen, Machen membentuk dulu Westminster Theological Seminary jadi dia sendirikan dan dipimpin oleh Machen, Machen waktu itu dan diharapkan bahwa dengan membuat institusi pendidikan seperti itu para pengajar atau pendidikan di gereja waktu itu PCUSA ini pun masih ada yang menyuarakan ajaran-ajaran ortodoks itu tapi ternyata tidak bisa jadi akhirnya keluar dan seminar ini bersifat independen sampai saat ini bersifat independen tidak diatur oleh gereja, tidak diatur oleh siapapun mereka independen mengatur diri sendiri, otonom dan menghasilkan para pendeta di OPC kemudian Machen dan para profesor Westminster Theological Seminary yang bertradisi apa, bertradisi reform Scotlandia kemudian meninggal dan akhirnya banyak dipengaruhi oleh reform Belanda kontroversi ini terjadi di negara lain di benua lain, di Amerika dan kontroversi ini hanya sampai Indonesia itu melalui buku-buku yang diterjemahkan yang berasal dari Amerika dan entah lah mungkin tidak banyak orang yang tertarik sampai kemudian ada yang tertarik itu waktu ada Pak Pak MIM yang bahas tentang hal seperti ini jadi saya dan Pak MIM waktu itu berdebat tentang kontroversi ini tadi Sir bilang ini ada modernisme jadi mungkin teman-teman juga pengen tahu di sana karena modernisme ini apa sebenarnya konteks saat itu modernisme itu adalah ajaran yang mengatakan bahwa manusia itu adalah standar segala sesuatu dan manusia hanya menggunakan logika untuk mengetahui segala sesuatu paling tidak itu intinya pasti ada variasi-variasi tapi manusia hanya perlu logika untuk mengetahui kebenaran tidak perlu firman Tuhan tidak perlu yang lain nama wahyu karena itu dianggap mitos hal-hal yang ada dalam kitab suci itu adalah cara pandang orang pada zaman lampau sebelum adanya sains sebelum adanya ilmu pengetahuan itu tentang alam sekitarnya dia jadi kita harus singkirkan itu semua kalau dulu orang misalnya percaya bahwa ada roh atau ada kerasukan setan ya dengan ilmu kedokteran sekarang kita bisa tunjukkan kalau tidak ada kerasukan yang ada itu misalnya sakit ayan atau apa gitu jadi tidak mungkin ada roh tidak mungkin ada hal-hal lain berpengaruh terhadap penyakit-penyakit atau mungkin semua yang ada di dalam kitab suci itu semua yang berbau-bau sesuatu yang jarang kita lihat tidak pernah kita lihat di dalam kehidupan kita itu pasti mitos tidak pernah terjadi itu hanya berbohong-bohongan saja lebih ke sekuler dan empiris gitu ya lebih ke empiris nah berarti di situasi saat itu nih ada apa ya ada reform yang dari Skotland ada reform yang dari Belanda betul nah ini ada dua nih sih ada Westminster Theological Seminary dan juga Prince Tom Theological Seminary yang mana yang duluan ini sebenarnya yang ada sebelumnya adalah Prince Theological Seminary mereka tuh termasuk seminary yang besar waktu itu di sana dan tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh besar dalam teologi presbyterian teologi presbyterian tapi kemudian karena di dalam gereja itu dipengaruhi oleh modernisme tewan pengawasnya itu itu kemudian terpengaruh oleh modernisme juga dan akhirnya menyetir menyetir Prince Theological Seminary sehingga mereka juga mengadopsi ajaran-ajaran modernisme gitu dan Mason dan teman-temannya itu tidak puas dengan hal itu dan mereka bentuk Westminster Theological Seminary masih dalam konteks PCUSA mereka belum keluar mereka belum keluar dari PCUSA keluarnya kemudian jadi OPC tapi kemudian oke lah pasti akan berkelahir satu dengan yang lain masa lu buat sendiri gitu harapan Mason sih ya itu masih bisa diterima gitu kan tidak berbeda terserah lah gitu kan dia masih bisa mau masih mau ber apa namanya melayani di situ tapi dia bentuk Theological Seminary sendiri gitu yang masih dipertahankan nilai-nilai ortodoksi yang tidak terpengaruh oleh modernisme tadi berarti ada ini apa ya artinya semacam ya benih-benih perpecahan lah ya iya jadi ada Presbyterian Church sendiri dengan ortodoks Presbyterian Church kemudian gitu ya ya jadi PCUSA dulu Presbyterian Church of America dulu USPUSA dulu disitu ada modernisme jadi modernisme gitu kemudian mempengaruhi dewan pengawas dari Pijan Theological Seminary yang mendorong Meichen untuk membentuk WTS WESMISER oke sir berarti situasi seperti itu dimana terjadinya kontroversi ini ya ya situasinya seperti itu ini kalau orang tidak paham situasinya ini kan bisa ribet ini sir dan itu kan ada keterbukaan ada keterbukaan jadi mau dari tradisi Belanda maupun tradisi reform terus Kotlandia mereka semua diterima gitu malah ajaran-ajaran seperti eskatologi konsumsi alkohol dan sebagainya tidak diatur disitu jadi itu ada semacam kebebasan disitu ada kebebasan untuk gitu dalam ADART lah ADART dari setiap organisasi biasa biasa ADART tampaknya ada kekosongan aturan sehingga kemudian banyak yang mulai bebas-bebas kemudian ya sepanjang itu lu tidak berusaha untuk menguasai jalannya denominasi kan gitu masih ajaran-ajaran yang lain itu masih sama gitu ya tidak masalah kalau kecuali ajaran eskatologi terhentu mau dianggap sebagai yang ortodoks sedangkan yang lain itu tidak ortodoks sehingga harus disingkirkan itu baru menjadi masalah jadi mereka hidup damai satu yang lain co-exist nah menariknya disini Sir ini menulis Macen dan beberapa profesor dari Westminster yang latar belakang tradisi Skotlandianya ini meninggal akhirnya di Westminster Theological Seminary ini dikuasai oleh teman-teman yang reform dari Belanda ya betul jadi waktu itu Macen meninggal terus profesor-profesor lain yang itu dari Princeton yang latar belakang Skotlandia juga meninggal sehingga yang ada itu sisa tokoh-tokoh muda reform yang dari Belanda banyak paling tidak terpengaruh oleh Belanda gitu mereka pernah bergereja di gereja yang pengaruh reform Belandanya Pantil waktu itu yang apa namanya yang menjadi suksesor atau penerut cari Macen yang jelas dia kena beri warna yang Belanda warna yang reform Belanda gitu ya nah kan artinya tidak dianggap itu sebagai alasan untuk mempersalahkan tradisi yang lain gitu kan harusnya harapannya seperti itu kalau mau setia kepada semangat semangat apa namanya semangat opisi awalnya gitu kan hidup berdampingan saja gitu jadi nah kayaknya itu tidak bisa terjadi gitu jadi itu jadi salah satu salah satu faktor sehingga yang mendorong terjadinya atau yang mengaruhi terjadinya kontroversi antara Pantil dan Clark Maka Clark Pantil sudah sama-sama di Westminster teologi mereka tidak di Westminster tapi mereka di OPC nanti mungkin kita lihat di slide berikut oke lanjut lanjut ya set